Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hari ini saya akan berbagi tip Atau cara penggunaan Setrika boiler atau setrika uap Yang biasanya dipakai laundry Saya akan jelaskan Dari langkah awal sampai Penggunaannya Langkah awal penggunaan setrika boiler yaitu Kita isi dulu airnya Dengan membuka tutup ini Lalu kita buka Krannya sampai penuh Juga kran ventilasinya Semua kran kita buka Biar Pengisian airnya mudah Lalu kita isi airnya Setelah itu Kita lihat sampai disini Ini fungsinya ada kaca ini Fungsinya untuk melihat Seberapa air yang kita isi Biasanya sampai sini ya Maksimal Penuhnya Kemudian kita tutup Sebelum kita nyalakan Kita tutup semua krannya Lalu Kalau sudah siap semua air sudah penuh Kran sudah ditutup semua Kita nyalakan Maksimalnya 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 Kemudian kita Sistemnya memakai LPG ya Maksimalnya seperti orang Merebus air Dan kita tunggu Sampai temperaturnya ini Kurang lebih menunjukkan Angka 60 Setelah itu baru kita Kita bisa gunakan Untuk penunggu ini kurang lebih Membutuhkan waktu Hampir 1 jam ya 50 menit atau 60 Menit Dan ini fungsinya Festival ini buat Keamanan Jika mungkin kelebihan Temperatur Sampai mentok sini Dia akan Geceh sendiri Anginnya keluar Tergantung Penyetelannya ya Kita setel di Temperatur berapa 80 Atau 100 Jika temperaturnya lebih Dia akan Meluarin anginnya Sudah kita tunggu Sampai temperatur Penyakit Nanti kita Gunakan Ini temperaturnya Sudah menunjukkan Angka 60 Berarti sudah Bisa kita gunakan Untuk setrika Langkahnya Kita buka Kram yang ini ya Ini jalur setrika Kita buka Separuh saja Banyak-banyak Nanti terlalu besar Wapnya Karena Ini bisa Untuk 2 orang Kita buka 2 Kalau dipakai satu orang Ya buka satu saja Kalau hanya Dipakai satu orang Temperaturnya Enggak harus Sampai 60 Kemudian Kita buka Kram yang ini ya Kita buang sedikit Wapnya Di sini Ini membuang Air yang Enggak jadi Wap Dan kita Untuk langkah Awal kita buang dulu Wapnya Ini Karena yang awal Ini Biasanya agak basah Mengeluarkan air Kita buang dulu Biar tidak mengenai Baju Yang basah ini Sama Dua-duanya Ini kan tadi Buka Setrika orang dua Sama Kita buka dulu Kita buang Seperti ini Caranya Ini tombol ini Ditekan Ini untuk Mengeluarkan uap Jadi Basahnya Ambil Darinya Bergerak-gerak Gini ya Teman-teman Kalau ini Enggak ditekan Ini Wapnya Enggak keluar Ini Siap Pakai Setelah Wapnya Sudah Kita buang Kita tutup Dengan Apat Ini Langsung Dipraktekan Hasilnya Kita tindas Satu kali aja Sudah halis Teman-teman Jadi Pakai setria Biler ini Sangat Perkesian Membantu Pekerjaan Rondri Sudah Ijin kan Oke Terima kasih Jangan lupa Like dan Subscribe Channel saya Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh